Halo teman-teman penjelajah, kita belajar membuat origimikatak yuk! Satwa pelompat yang bisa jadi penanda baik buruknya sebuah lingkungan. Kamu hanya perlu kertas lipat, warnanya bebas kok. Caranya gampang banget. Pertama, lipat kertas ke bawah. Dan samping agar kamu punya bekas lipatan seperti tanda tambah. Sekarang, kita lipat bagian atas ke tanda lipatan di tengah. Tekan dengan baik agar tanda lipatannya terlihat ya. Sekarang buat lipatan diagonal ke tengah. Pertama, yang kanan atas ke bawah. Buka, lalu dari kiri lipat ke bawah. Ingat untuk tekan agak kuat ya. Saatnya ke bagian yang agak menantang nih. Taruh jari-jarimu di sisi kanan dan kiri. Tekan perlahan, sampai bentuk kertasnya seperti segitiga. Lakukan pelan-pelan saja. Dorong ke bawah, lalu tekan sisi-sisi segitiga seperti ini. Selanjutnya, kita lipat sisi bagian bawah ke tengah. Lalu ditekan. Lalu ditekan. Lipat juga bagian kiri dan kanannya ke tengah. Lipat semuanya ya teman-teman. Jadi, nanti bentuk akhirnya seperti sebuah rumah kecil. Kalau sudah, ambil sisi paling bawah dan lipat hingga ke bawah bentuk segitiga. Lipat pojok-pojok atas bentuk segi empat itu ke bawah tengah. Jadi, kamu punya bentuk lipatan segitiga kecil seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Ambil pojok dari belakang segitiga. Tarik ke samping, lalu lipat ke bawah. Sisi lain juga sama. Tarik ke samping, lalu lipat ke bawah. Kalau sudah seperti ini, saatnya buat kaki depan. Lipat kedua pojok segitiga besar ke atas. Untuk kaki belakang, caranya sama dengan membuat kaki depan. Kita lipat ke arah ke atas cukupnya. Nah, yang penting pojok-pojok kakinya bisa kelihatan menjulur keluar. Seperti ini. Katakmu hampir jadi nih. Kamu tinggal buat lipatan akordion. Lipat sedikit bagian bawahnya ke atas. Lalu dari situ, lipat lagi sedikit ke bawah. Tekan yang kuat. Balikan katakmu. Tambahkan mata. Dan jadi deh. Tekan badannya ke belakang. Lepaskan. Dan hap! Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di kreasi origami berikutnya ya. Sampai ketemu di kreasi origami berikutnya ya.